Hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah SWT, kemudian diberikan kesempatan untuk masih bergabung dengan kami Departemen Fisiologi FKKM-KUGM. Dalam hal ini kita memperdalam ilmu, tongang sukawruh kalau orang Jawa mengatakan demikian. Terima kasih kepada Bapak-Ibu sekalian yang telah berpartisipasi dalam webinar kali ini. Kepada Bapak-Ibu pembicara Dr. Sri Swanto, ada Dr. Rahma Marasabirin, dan ada Dr. Sri Lestari. Yang kali ini topiknya berkaitan dengan respirasi dan ekskresi atau paru dan kinjal. Nah, Bapak-Ibu sekalian kita akan berkesempatan untuk mendapatkan informasi-informasi yang berkaitan dengan dua sistem tersebut, dan berkaitan dengan kondisi saat ini, yaitu pandemi COVID-19. Terima kasih kepada Dr. Zainal atas kesedihannya untuk menjadi moderator dan Dr. Rahmat untuk menjadi host dari acara kita kali ini. Kita selalu berdoa bahwa acara ini dapat bermanfaat bagi kita sendiri maupun bagi secara umum, bagi kemanusiaannya. Dan secara khusus akan menambah ilmu di bidang fisiologi. Baik, semoga lancar acaranya dan sukses. Terima kasih. Demikian yang saya sampaikan. Kita selalu berdoa, semoga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bertemu lagi di acara-acara webinar yang akan datang. Ini merupakan suatu keinginan kami yang terus-menerus ada untuk memberikan informasi, berbagi ilmu, kemudian berbagi manfaat dari apa yang kami miliki di departemen. Betulnya masih ada beberapa hal yang kami susun, yang selama pandemik ini tertunda, yaitu adanya kursus kultur yang merupakan rutin kursus tahunan. Kemudian ada juga kursus di bidang praktikum. Materi-materi praktikum di bidang fisiologi itu juga merupakan materi yang cukup menarik karena kami di situ mengembangkan beberapa metode pembelajaran. Saya kira informasi-informasi terkait dengan acara-acara yang diselenggarakan oleh Departemen Fisiologi FKKMK, nantinya akan kami informasikan melalui berbagai media. Baik, terima kasih Bapak-Ibu sekalian. Selamat mengikuti webinar. Semoga kita selalu sehat dan dalam lindungan Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Diki Moriza yang sudah memberikan sampaikan dan membuka webinar CME Series keempat kita kali ini. Izinkan saya sebagai MC untuk memaparkan sedikit revisi terkait agenda kita pada hari ini. Untuk CME Series webinar pada hari ini akan berlangsung hingga pukul 10.30. Dengan durasi masing-masing pembicara yaitu 20 menit sehingga kita akan selesai lebih awal dari jadwal yang sebelumnya. Jadi untuk pembicara pertama, Dr. Si Suwanto akan memaparkan topik dengan judul COVID-19 and RAS and see the unseen. Dari pukul 9.10 hingga pukul 9.30. Kemudian dilanjutkan oleh Dr. Rahman Ningsih Marasabirin MSC dengan judul Exercise and EAS. Kemudian akan diakhiri dengan judul ketiga dengan judul Keep Healthy with Optimal Hydration oleh Dr. Dr. Srila Starisulis Teorini MSC. Dan akan kita tutup dengan diskusi. Baik, untuk diskusi dengan 3 narasumber kita hari ini akan dipandu oleh moderator kita, Dr. Dr. Zain Mambutakin Sofra, Sport and Circulation Medicine, AIFM. Beliau saat ini menjabat sebagai Sekretaris Departemen Fisiologi dengan ketertarikan penelitian di bidang fisiologi, immunologi, dan autonomic nervous system. Baik, kepada Dr. Zain Mambutakin Sofra, Sport and Circulation Medicine, AIFM. Waktu dan tempat kami tersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin peserta webinar yang dimuliakan Allah, sungguh berbahagia pada pagi hari ini kita bersama-sama mengkaji, ya. Saya kira ilmu yang terbaru dan memang kita senantiasa ditantang untuk selalu belajar dan belajar. Terutama dengan hadirnya COVID-19 ini. Dan kami di bidang wisuloh ini tentu selalu ingin memberikan kontribusi di bidang keilmuan. Dan bersyukur pada hari ini kita kehadiran narasumber yang memang istikomah di bidang masing-masing. Yang pertama kami perkenalkan dulu yang akan hadir sebagai pembicaraan pertama, Dr. Siswanto, spesialis paru. Beliau mempunyai interes di bidang faal pernafasan dan juga pulmonologi. Saya kira untuk menghemat waktu kami persilahkan, Dr. Siswanto, dengan topik yang tentu akan sangat menarik bagi kita semua. Dipersilahkan, Dr. Siswanto. Mataruluan, Dr. Zainal. Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati, Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sama-sama untuk mencoba memahami fenomena yang Ya mungkin ini sudah kita tahu ya, tapi mungkin juga kita perlu memperdalam lebih detail tentang kaitan ya antara sistem renin-angiotensin aldosteron, ada juga yang menyebut dengan renin-angiotensin sistem saja Dan dengan COVID-19 ya Mungkin saya langsung share screen saja untuk materi saya Ini Bapak-Ibu sekalian jadi Nah Bapak-Ibu sekalian kita memahami bahwa Fenomena COVID-19 ini ternyata itu Tidak hanya sebagai Fenomena penyakit infeksi ya Karena kita tahu bahwa COVID-19 ini disebabkan oleh virus Yang disebut dengan SARS-CoV-2 Ya Namun Tidak hanya Karena efek Merusak dari virus itunya sendiri Tetapi juga ternyata Ada Suatu Kondisi faali Yang kemudian berubah Kondisi yang kita sebut dengan Homeostasis Dan kita tahu bahwa Homeostasis itu adalah Suatu Prinsip sentral ya Di dalam fisiologi Dan itu Sama-sama kita belajar bahwa Ketika tubuh kita itu bisa Mengatur fisiologi secara Baik, sukses Maka Hidup kita bisa terus berlanjut ya Tapi ketika itu kemudian Terjadi ketidakseimbangan Dan ketika ketidakseimbangan itu Menjadi terus Memberat itu bisa berakibat Pada Penyakit Ataupun gangguan Yang kemudian bisa berefek Pada Kematian Nah ini Ini satu editorial Yang cukup Menarik Yang ditulis oleh Siak gitu ya Di Jurnal Fisiologi Nah Pada pagi ini Bapak Ibu sekalian Nanti kita lihat dulu Tentang bagaimana Patofisiologi COVID-19 Ya sampai Yang terakhir-terakhir ini Kemudian hubungan Antara RAAS AC1 Dan AC2 Kemudian hubungan Antara AC2 Dengan SARS-CoV-2 Dan bagaimana Imbalance itu terjadi Ketika Seseorang itu Terinfeksi oleh SARS-CoV-2 Nah Bapak Ibu sekalian Seperti saya ungkapkan Di awal Bahwa Virus itu Merusak tubuh kita Lewat proses Patopenesis Kemudian Apa yang kemudian Kita amati Dari gejala Dan tanda klinis Inilah yang terjadi Yang pertama adalah Bahwa Virus itu Langsung Menyebabkan Kerusakan Sel yang Diinfeksi oleh dia Jadi Selnya akan Mengalami kematian Yang kita sebut Dengan Piroptosis Apoptosis Tapi Piroptosis Mati Karena efek Citotoxik Dari Virus itu sendiri Maupun Efek dari Citokin Citokin Yang dikeluarkan Oleh sel tadi Yang terinfeksi tadi Maupun Sel-sel Inflamasi Yang mengumpul Di sekitar Sel-sel Atau jaringan Yang terinfeksi tadi Yang kedua Yang Nah ini ya Itu ternyata Ada Disregulasi Sistem Ras Karena kita tahu Bahwa Virus SARS-CoV-2 Ini Masuk ke dalam Tubuh kita Dia melewati Satu reseptor Yang utamanya adalah Reseptor AC-2 Sekarang sudah ditemukan Lagi reseptor lain Neuropilin 1 Terutama Dia Sebagai Ketika masuk Ke dalam Sistem Saraf Kita tahu Bahwa Pasien COVID-19 Salah satu Kejalannya adalah Kehilangan Pembawaan Maupun Kehilangan Benziuman Itu Masuknya Bisa lewat AC-2 Maupun Neuropilin 1 Nah ketika Dia menggunakan Banyak sekali Reseptor AC-2 Kemudian Terjadilah Down regulation Dari AC-2 Ini Dan Di dalam Tubuh kita Nanti kita lihat Itu ada Keseimbangan Antara AC-1 Dan AC-2 Ketika Lengan AC-1 Yang dominan Efeknya Menjadi buruk Karena Lengan AC-2 Efeknya Dia Semacam Meng-counter Counterbalance Dari AC-1 Yang ketiga Itu adalah Kelainan Di endotel Berupa Endoteliopati Ataupun Koagulopati Yang kemudian Ini Bisa Berakibat Pada Trombosis Trombosis Yang dipicu oleh Endoteliopati Ataupun Oleh Inflamasi Itu Sendiri Ataupun Oleh Inflamasi Itu Sendiri Karena Memang Di dalam Tipe Kita Terjadi Disregulasi Respon Imun Ketika Ini Terjadi Disregulasi Respon Imun Kemudian Terjadi Hiper Reaktif Dari Respon Imun Bisa Muncul Sekresi Dari Sitokin Pro Inflamasi Dalam jumlah Yang banyak Yang kemudian Kita Kenal Dengan Badesitokin Ini Kalau Kita Lihat Respon Imunnya Respon Imunnya Itu Ada Dua Macam Yang Masih Termasuk Fisiologi Respon Ada yang Patogen Respon Dan Ini Ada Suatu Transisi Ketika Pasien-pasien Itu Berat Dan Kritis Ini Memang Sudah Terjadi Hiper Inflamatory Pasien Maupun Terjadi Multi Organ Diswangsa Ini Kalau Dilihat Dari Yang Proses Tiga Dan Empat Dan Proses Yang Satu Yang Dua Ini Yang Kemudian Kita Bahas Pada Kesempatan Kali Bapak Ibu Sekalian Kita Mengenal Sistem Ras Ini Utamanya Yang Kita Pelajari Di Mufaal Ini Ketika Ada Suatu Min Arterial Pressure Atau Tekanan Arterial Yang Menurun Karena Suatu Proses Kelainan Misalnya Perdarahan Ya Shock Atau Apa Kemudian Menurunkan MAP Itu Kemudian Akan Menyebabkan Perfusi Ke renal Itu Menjadi Turun Kemudian Renal Itu Akan Mensekresi Suatu Enzim Hormon Renin Inilah Kemudian Mengubah Angiotensinogen Yang Diproduksi Terutama Oleh Hepar Maupun Jaringan Jaringan Tubuh Yang Lain Misalnya Jaringan Lemak Itu Menjadi Angiotensin Satu Angiotensin Satu Ini Kemudian Di Endotel Endotel Terutama Itu Oleh Enzim Angiotensin Converting Enzim Itu Dilubah Menjadi Aotensin Dua Proses Ini Lebih Banyak Terjadi Di Paru Karena Kita Tahu Bahwa Anyaman Pemuluh Darah Di Paru Itu Sangat Rapat Kalau di Luar Paru Kan Kita Menyebutnya Capillary Network Kalau Di Paru Itu Disebut Capillary Bait Karena Saking Rapat Maka Sering Disebut Proses Ini Terjadi Di Paru Tapi Sebenarnya Tidak Hanya Di Sana Karena Proses Terutama Di Endotel Menjadi Angotensin Dua Dan Angotensin Dua Inilah Kemudian Dia Kalau Merefek Pada Berbagai Organ Misalnya Kelenjar Adrenal Ini Dia akan Meningkatkan Absorpsi Dari NA Harapannya Adalah Extracellular Fluid Meningkat Kemudian Dia Juga Ada Hubungannya Dengan ADH ADH Juga Meningkat Orang Hous Minumnya Lebih Banyak Ataupun Di Pembuluh Dara Sendiri Dia Berefek Pasok Kontriksi Dengan Cara Meningkatkan Total Peripural Resistensi Sehingga Nantinya Tekanan Parsial Tekanan Arternya Meningkat Namun Perlu Kita Pahami Juga Bahwa Tahun 2000 20 Tahun Yang Lalu Ditemukan Homolog Dari AC1 Disebut dengan AC2 AC2 Kalau Gak salah Kalau AC1 Tahun 8 Bulan AC2 Ini Ditemukan Tahun 2000 Ini Ternyata Itu Secara Faali Itu Ada Proses Keseimbangan Ketika Angiotensin 1 Itu Bisa Dirubah Menjadi Angiotensin 1 Sama 9 Angiotensin 2 Ini Bisa Dirubah Oleh Enzim AC2 Menjadi Angiotensin 1 Sama 7 Angiotensin 1 9 Ini Bisa Berubah Cepat Oleh AC1 Berubah Cepat Ini Jadi Angiotensin 1 Sama 7 Nah Ketika Angiotensin 2 Ini Berikatan Dengan Reseptor Utamanya Ad 1 Reseptor Itu Dia Proefeknya Itu Jelek Dia Bisa Menyebabkan Fasokondrisi Yang Berlebihan Dia Bisa Menyebabkan Stimulasi Proses Peradangan Proinflamasi Menyebabkan Stress Osogasi Trombotik Dan sebagainya Efeknya Jelek Tapi Kalau Bisa Diimbangi Oleh AC2 Yang Dia Merubah Angiotensin 2 Menjadi Angiotensin 1 Sama 7 Ini Efeknya Kebalikannya Itulah Yang Menarik Ketika Ternyata Virus SARS-CoV-2 Itu Menggunakan Reseptor AC2 Untuk Masuk Kedalam Sel Atau Jaringan Tubuh Kita Kita Mengenal Di awal Pandemi Itu Ada Satu Pandangan Hipotesis Dari Para Ahli Bahwa Kalau Digunakan AC Inhibitor Atau ARB Itu Nanti Akan Menyebabkan AC2 Makin Banyak Kalau AC2 Makin Banyak Dia Akan Digunakan Oleh Virus Untuk Masuk Ke Tubuh Kita Jadi Orangnya Akan Berisi Potinggi Tapi Hipotesis Ini Terbantahkan Terbantahkan Bahkan Kebalikannya Sekarang Kalau kita Baca Review-Review Lagi Justru Malah Kebalikannya Jadi Pemberian ARB Sama AC AC1 Inhibitor Justru Malah Punya Efek Protektif Di Tubuh Orang Yang Terinfeksi SARS-CoV-2 Itu Bagaimana Bisa Terjadi Kita Lihat Ini Ketika Virus SARS-CoV-2 Itu Menginfeksi Tubuh Kita Dia Menggunakan Reseptor AC2 Untuk Masuk Maka Terjadi Ketidakseimbangan Aksis Yaitu Aksis AC1 Itu Lebih Berat Dibandingkan Dengan AC2 Kalau AC2 Yang Dominan Ini Efeknya Bagus Semua Fasodilatasi Anti Inflamasi Anti Bibrotik Antitrombotik Tapi Kalau AC1 Yang Dominan Efeknya Jelek Semua Nah Inilah Yang Terjadi Inilah Yang Kemudian Dari Data-data Preklinik Maupun Data-data Observasional Klinik Sudah Sudah Mengarahnya Kesini Dan Juga Pasien-pasien Yang Kami Rawat Setidaknya Kami Mengamati Di RSA UBM Itu Itulah Yang Terjadi Jadi Kalau Pula Cerita Ada Satu Pasien Laki-laki Dengan Comorbid Hipertensi Maupun Diabetes Dan Dari Sejak Confirm COVID Dan Kemudian Dari Gambaran Radimukus Sudah Ada Gambaran GGO Di Bilateral Yang Luas Kalau Lihat Seperti Itu Kemungkinan Dia Bisa Parah Tapi Karena Kemudian Diabetesnya Terkontrol Baik Kemudian Hipertensinya Terkontrol Baik Itu Bapak Tersebut Akhirnya Bisa Bertahan Tidak Sampai Jatuh Dalam Kondisi Berat Hanya Sedang Saja Atau Penimunan Ringan Dan Kemudian Dia Bisa Sembuh Karena Imbalans Ini Bisa Terjaga Balans Keseimbangan Ini Bisa Terjaga Ini Juga Bapak Ibu Sekalian Bahwa Inilah Yang Kemudian Sekarang Orang Ahli Itu Kalau Kemudian Kita Bisa Menjaga AC2 Aksis AC2 Tetap Dominan Maka Yang Terjadi Adalah COVID Pasien Yang Terinvasi COVID Itu Akan Membaik Tapi Kalau Kemudian AC1 Aksis AC1 Yang Dominan Itu Bisa Memburuk Ini Apa Saja Yang Mempengaruhi Jadi Kalau Di Infeksi COVID-19 Itu Memang Komorbid Yang Berisiko Untuk Jatuh Dalam Kondisi Berat Dan Kritis Itu Dipertensi Yang Utama Dipertensi Kalau Dia Tidak Terkontrol Ada Satunya Yang Dominan Obesitas Obesitas Itu Karena Obesitas Itu Angitansin Satu Itu Memang Banyak Juga Diproduksi Oleh Sel Sel Lemak Yang Sentral Yang Pusin Sentral Itu Dan Wanita Pria Kalau Wanita Punya Instrogen Diabetes 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 juga AC2 Ini Lebih Rendah Dan Juga Bisa Terjadi Kelainan Di Pankreas Diabetes Ini Contoh Contohnya Tapi Kalau Kemudian AC2 Bisa Diperbaiki Dengan Cara Apa Misalnya Adalah Exercise Nanti Mungkin Dr. Rahma Akan Lebih detail Untuk Menjelaskan Juga Kemudian Beberapa Obat Yang Bisa Mengaktifkan Jadi Fungsi Contorbalance AC2 Lebih Bagus Bisa Kemudian Juga Vitamin D Vitamin D Itu Juga Punya Efek Bagus Untuk Untuk Contorbalance AC2 Agar Fungsi Secara Bagus Nah Ini Vitamin D Itu Luar Biasa Vitamin D Dan Juga Vitamin D Ini Punya Efek Bagus Untuk Covid Dan Ternyata Pasien-pasien Yang kami Rawat Itu Rata-rata Itu Vitamin D Nya Rendah Jadi Pemeriksaan Vitamin D Sudah Menjadi Prosedur Rutin Ketika Pasien Masuk Suspek Sudah kami Cek Vitamin D Dan Rata-rata Memang Rendah Apalagi Yang Berat Sama Kritis Itu Rendah Rendah Sekali Dan Juga Ini Bapak Ibu Selalian Oksidan Oksidan Di tubuh Kita Itu Glutation Itu Antioxidan Yang Memang Biar Tersebut Di Banyak Jaringan Ketika Dia Kemudian Rendah Kadarnya Itu Ternyata Bisa Menstimulasi Proses Yang Bisa Sampai Kepada Badai Stokin Dan Kita Tahu Kalau Terjadi Badai Stokin Itu Pasien Pasien Terjadi Perburukan Ini Mekanismenya Salah Satunya Adalah Gini Jadi Kalau Glutation Glutation Itu Adalah Satu Antioksidan Alamiah Yang Di Dalam Bidu Kita Kalau Dia Dalam Bentuk Oksidasi Itu Namanya GSH Yang Ini Yang Berefek Begitu GSH Ini Dia Bisa Menghambat AC Kemudian Dia Bisa Menghambat Reaktif Oksigen Spesies Maka Bisa Menghambat Faktor Transkripsi Di NF Kapabita Kalau Dia Bisa Diberikan Itu Bisa Mengurangi Proses Proses Inflamasi Yang Berlebihan Nah Ini Jadi Ternyata Si Token Bada Si Token Itu Kalau Kita Lihat Dari Sini Itu Tidak Hanya Karena Respon Inflamasi Yang Berlebihan Tapi Juga Bisa Dipicu Oleh Imbalance Antara Aksis AC 1 Aksis AC 2 Maaf Dr. Sis Waktunya Masih 4 Mereka Pas Saya Cukup Ini dok Untuk Stimulasi Disursi Kita Barangkali Ini Mengingatkan Kita Bahwa Kata-kata Imam Sari Setangga ilmu Kita dapatkan Kita jadi tahu Bahwa kita Terus Masih Belum tahu Itu mungkin Terima kasih Dr. Jenal Ini Sebagai Mestimulasi Disursi Kita Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Dr. Sis Dengan Segala Kerendahan Hatinya Dan Itu Yang Menjadikan Ilmu Akan Semakin Mudah Kita Peroleh Untuk Pembicara Kedua Ini Mohon Ditampilkan Kurikulum Vite Dari Ibu Dr. Rahman Dr. Rahman Ningsih Mara Sabirin MSI Ini Juga Bekerja Di Department Of Physiology Beliau Menaruh Perhatian Dalam Hal Research Tentang Respiratory Physiology Atau Faal Pernapasan Dan Juga Exercise Fisiology Atau Faal Olahraga Dan Tentunya Apa yang Disampaikan Ini Sangat Terat Hubungannya Sebagai Jalan Keluar Untuk Mengatasi Imbalance Tadinya Dari AC1 Dan AC2 Dengan Demikian Apa yang Disampaikan Bu Rahman Insya Allah Menjadikan Perdoan Kita Agar Dalam Berolahraga Itu Tidak Asal Olahraga Tetapi Betul-betul Mengacu Pada Prinsip Yang Benar Sehingga Tujuan Yang ingin Kita Capai Bisa Kita Peroleh Dipersilahkan Ibu Dr. Rahman Ningsih Marasabirin MSI Selamat Selamat pagi Bapak Ibu Assalamualaikum Warahmat Wabarakatuh Di kesempatan Pagi hari ini Saya ingin Berbagi Tentang Eksersis Dan RA Sistem Tadi Yang Sudah Diting Oleh Dr. Sis Bahwa Eksersis Ini Ternyata Dapat Memperberat Aksis S2 Sehingga Menguntungkan Untuk Kondisi Pembangunan COVID Seperti saat ini Nah Latar Belakangnya Bagaimana Bisa Eksersis Ini Kemudian Kita Hubungkan Dengan RA Sistem Kita Lihat Jadi Bagaimana Terpikir Kemudian Eksersis Ini Ada Kaitan Dengan RA Sistem Jadi Penelitian Penelitian Terdahulu Ini Menunjukkan Bahwa Ternyata Olahraga Ini Memiliki Mangfaat Yang Positif Terkait Sistem Kardiofaskular Terutama Dalam Menjaga Tekanan Darah Sangat Banyak Penelitian Yang Menunjukkan Bahkan Dari Metaanalisis Juga Didapatkan Bahwa Olahraga Baik Ini Metode Atau Tipe Yang Aerobik Atau Tipe Yang Resisten Atau Campuran Itu Dapat Menurunkan Tekanan Darah Baik Sistul Maupun Diastol Ini Tidak Hanya Pada Individu Yang Muda Tapi Juga Pada Individu Yang Sudah Lansia Dan Subjek Subjek Itu Juga Tidak Hanya Individu Individu Yang Masih Sehat Artinya Masih Normotensi Tetapi Juga Pada Individu Yang Sudah Hipertensi Bahkan Yang Sudah Hipertensi Nah Padahal Kita Ketahui Bersama Bahwa Tekanan Darah Ini Terat Kaitannya Dengan RA Sistem Banyak Diperankan Oleh RA Sistem Untuk Pengaturannya Maka Kemudian Pertanyaannya Jangan-jangan Memang Ada Kaitan Antara Eksersis Dengan RA Sistem Nah Kita Lihat Hasil-hasil Penelitian Yang Lainnya Berkait Ini Nah Ada Sistematic Review Yang baru-baru Ini Dilakukan Oleh Gussler Tahun 2015 Ini Didapatkan Bahwa Olahraga Mau Aerotik Resisten Atau Gabungan Keduanya Selama Minimal Empat Minggu Ini Didapatkan Ada Penurunan Sistol Dan Juga Diastol Selain Itu Didapatkan Juga Ada Pengurunan Renin Plasma Tapi Menariknya Ternyata Tidak Ada Korelasi Antara Perubahan Kada Renin Plasma Tadi Dengan Perubahan Tekanan Darah Sehingga Ini Membuat Kita Berpikir Kemudian Dari Era Sistem Ini Yang Sebelah Mana Yang Kemudian Dimodifikasi Oleh Olahraga Ini Sehingga Kemudian Bisa Mengontrol Tekanan Darah Ini Dijawab Oleh Penelitian Yang Lain Studi Pada Hewan Ini Didapatkan Jadi Hewan Diinduksi Untuk Terjadi Hipertensi Ini Kemudian Diolahragakan Ternyata Didapatkan Ada Peningkatan Angiotensin 1-7 Dan Juga Reseptor Mas Di Jantung Dan Di Aorta Selain Itu Juga Ada Penurunan Angiotensin 2 Di Jantung Nah Ini Terkait Dengan Aksis Yang Tadi Sudah Dijelaskan Oleh Dokter C Sebelumnya Pada Tikus Yang Obes Juga Didapatkan Hal Yang Serupa Nah Disini Fran Ini Membandingkan Dua Volume Jadi Ini Sama-sama Olahraga Aerobik Tetapi Yang Satunya Diberi Low Volume Jadi 30 Menit Olahraganya Yang High Volume Ini 60 Menit Nah Disana Untuk S-plasmanya Memang Masih S-sama Tetap Tidak Meningkat Tidak Menurun Dua-duanya S-duanya Meningkat Tetapi Di High Volume Ini Ada Penurunan Angiotensin Satu Reseptor Sedangkan Di Low Volume Ini Masih Tetap Mas Reseptor Peningkatan Hanya Didapatkan Di High Volume Dan Kemudian S-rasionya S-2 Ini Lebih Signifikan Jadi Keduanya Sebetulnya Signifikan Meningkat Untuk S-2 Tetapi Lebih Signifikan Untuk Perbandingan Rasionya Ini Peningkatannya Di High Volume Jadi Franz Ini Kemudian Mensugestikan Kemungkinan Olahraga Dengan High Volume Ini Lebih Optimal Untuk Meningkatkan S-2 Yang Tadi Kita Bicarakan Nah Bagaimana Dengan Studi Pada Manusia Pada Manusia Ini Baru-baru Dilakukan Oleh Magalhaes Baru Dipublikasi Tahun 2020 Magalhaes Menginklusi Laki-laki Sehat Usia Muda 20-25 Tahun Kemudian Diberikan Dua Macam Olahraga Yaitu High Intensity Interval Dan Olahraga Moderate Tetapi Kontinu Namun Sebetulnya Secara Volume Ini Sama Bagaimana Perbandingan Keduanya Ternyata Kalau Kita Lihat Di Hasilnya S Plasma Lebih Menurun Pada Yang Moderate Intensity Kontinu Dibandingkan Dengan High Intensity S2 Plasma Sama-sama Meningkat Tetapi Karena Tadi Di Moderate Intensity S1 Menurun Dan S2 Meningkat Maka Peningkatan Rasio S2 Per S2 Lebih Dominan Di Moderate Intensity Kontinu Dan Kemudian Ditambah Lagi Dengan Pengukuran Aniotensin 1-7 D-urin Peningkatannya Lebih Signifikan Pada Moderate Intensity Kontinu Training Sehingga Magalese Ini Mengasumsikan Kemungkinan Untuk Olahraga Yang Lebih Optimal Atau Lebih Superior Untuk Meningkatkan Kontra Regulatory Ras Aksis Terkait COVID-19 Ini Kemungkinan Yang Moderate Intensity Kontinu Training Nah Sehingga Dari Data-data Kemudian Dari Berbagai Macam Rekomendasi Pak Fon Ini Mencoba Untuk Meresumokan Untuk Saat Ini Olahraga Yang Dianjurkan Adalah Tetap Yaitu Tetap Kombinasi Artinya Tidak Hanya Aerobik Saja Tapi Kita Tetap Perlu Melakukan Resisten Kira-kira Dua Kali Seminggu Kemudian Ditambah Dengan Olahraga Fleksibilitas Supaya Terjaga Ketenturannya Dan Bagaimana Dengan Durasinya Durasinya Yang Sebelumnya Kita Kenal Durasi Yang Dianjurkan Adalah 150 Menit Perminggu Ini Pak Fon Menganjurkan Kemungkinan Sebaiknya Adalah Lebih Tinggi Yaitu 200 Menit Perminggu Nah Disana Dijelaskan Karena Di Era Pandemi Ini Kegiatan Kita Lebih Cenderung Di Dalam Ruangan Di Dalam Rumah Sehingga Aktivitas Fisik Di Luar Yang Biasanya Kita Lakukan Misalnya Pergi Jalan Kaki Ke Satu Tempat Yang Lainnya Ini Menjadi Berkurang Maka Untuk Mengurangi Sedentary Tersebut Kita Kompensasikan Dengan Meningkatkan Durasi Olahraga Yang Kita Lakukan Yang Tadinya 150 Menjadi Minimal 200 Nah Ini Sejalan Dengan Hasil Penelitian Pada Rikus Tadi Meskipun Pada Manusia Belum Ada Penelitian Kemudian Mengenai Intensitas Intensitas Yang Dianjurkan Adalah Intensitas Yang Sedang Ini Sejalan Dengan Penelitian Yang Tadi Sudah Disebutkan Di Depan Terutama Untuk Orang Orang Yang Sebelumnya Belum Aktif Beraktifitas Fisik Belum Beraktifitas Fisik Maka Tidak Dianjurkan Untuk Intensitas Yang Tinggi Nah Jika Kita Melihat Lebih Lanjut Kita Hubungkan Dengan COVID-19 Maka Seperti Yang Disampaikan Oleh Dokter Sebelumnya Peran Eksersis Di Sini Adalah Yang Sudah Dibuktikan Juga Dengan Penelitian Tadi Yaitu Dengan Memperberat Aksis S2 Angiotensin 1 7 Mas Reseptor Nah Dengan Demikian Maka Reseptor Reseptor Yang Tadi Sudah Dijelaskan Terkait Dengan Penyakit Penyakit Kardiometabolik Itu Menjadi Lebih Terkontrol Sehingga Outcome Akan Lebih Baik Untuk COVID-19 Ini Nah Ini Adalah Terkait Dengan Kardiometabolik Bagaimana Dengan Paru Sendiri Karena Kita Tahu Paru Ini Adalah Organ Target Utama Di COVID-19 Bagaimana Peran S2 Di Paru Disini Ada Penelitian Yang Melihat Sebetulnya Peran S2 Ini Apa Ini Didapatkan Dengan Cara Menock Out Gen S2 Pada Tikus Ternyata Jika Dibandingkan Dengan Wild Type Tikus Yang Dinock Out S2 Ini Terus Kemudian Mengalami Akut Respiratory Distress Syndrome Akut Lang Injuri Peningkatan Permeabilitas Pembuluh Darah Edem Bulmu Akumulasi Netrophil Dan Penurunan Fungsi Paru Sehingga Tampak Jelas Disini Bahwa S2 Ini Meng-counter Act Dan Memiliki Peran Protektif Terhadap Paru Kita Namun Demikian Namun Demikian Kita Dalam Melakukan Olahraga Tetap Harus Mengingat Bahwa Terkait Dengan Infeksi Itu Infeksi Akan Terjadi Jika Viral Loatnya Besar Dan Imunitas Kita Berkurang Maka Kita Harus Tetap Senantiasa Istiqomah Untuk Menjaga Supaya Imunitas Kita Tetap Baik Dan Viral Loatnya Tetap Sedikit Atau Kalau Bisa Tidak Ada Maka Maka Kita Harus Selalu Mengingat Bahwa Imunitas Itu Juga Terkait Dengan Amount Dan Intensity Dari Eksersis Kalau Kita Kaitkan Dengan Eksersis Ini Adalah Grafik G-shape Yang Sudah Sangat Terkenal Yang Menggambarkan Hubungan Antara Intensitas Eksersis Dan Jumlah Eksersis Terhadap Kejadian Upper Respiratory Tract Infection Di sana Dijelaskan Bahwa Jika kita Melakukan Olahraga Yang Moderate Memiliki Efek Yang Protektif Sehingga Imunitas Kita Dapat Meningkat Kemudian Ditunjukkan Dengan Penurunan Resiko Upper Respiratory Tract Infection Yang Lebih Rendah Tetapi Ketika Kita Terlalu Berlebihan Dalam Melakukan Olahraga Ini Justru Malah Meningkat Resiko Infeksinya Juga Meningkat Maka Dalam Melakukan Olahraga Kita Semangat Untuk Bisa Survive Dari COVID-19 Ini Kita Tetap Harus Mengingat Bahwa Amount Intensity Ini Dipertimbangkan Jangan Terlalu Berlebihan Nah Kemudian Untuk Mencegah Viral load Ini Semua Sudah Digaungkan Dimana Mana Bahwa Tetap Kita Harus Menggunakan Masker Mencuci Tangan Dan Menjaga Jarak Nah Di Era Pandemi Ini Memang Untuk Olahraga Yang Dianjurkan Adalah Sebisa Ingin Melakukan Olahraga Di Luar Rumah Terpaksa Di Luar Rumah Atau Di Dalam Ruangan Tetapi Di Fasilitas Umum Misalnya Pada Gym Dominis Kit Dan Brand Ini Sudah Membuat Suatu Rekomendasi Yang Menggabungkan Dari Berbagai Macam Referensi Jadi Untuk Outdoor Sebisa Mungkin Kita Tetap Menggunakan Masker Mengingat Tadi Kita Ingin Viral load Kita Tidak Banyak Nah Kalaupun Kita Menggunakan Masker Tetap Jarak Minimal 2 Meter Kalau Tidak Pakai Masker Berarti Harus Lebih Jauh Lagi Hindari Olahraga Yang Menggunakan Kontakt Fisik Jadi Misalnya Basket Atau Putsal Atau Sepak Bola Ini Tidak Dilan Untuk Kondisi Saat Ini Mungkin Badminton Tenis Masih Bisa Seluai Hand Sanitizer Dan Membawa Tempat Minum Pribadi Kemana Pun Tempat Umum Di Dalam Ruangan Nah Ini Sebaiknya Masker Tetap Sebisa Mungkin Digunakan Karena Itu Tadi Intensitas Yang Dianjurkan Juga Intensitas Yang Sedang Tidak Tinggi Kalaupun Di Dalam Ruangan Kita Harus Memikirkan Berapa Jumlah Maksimal Orang Di Dalam Ruangan Tersebut Jadi Maksimal Itu Adalah Satu Orang Setiap 10 Meter Perseginya Jadi Kalau Ruangan Kita Cuman Kalau Lebih Besar Lagi Bisa Lebih Banyak Tetapi Tetap Tidak Boleh Terlalu Banyak Kalau Tidak Menggunakan Master Jaraknya Harus 10 Meter Nah Ini Ruangan Harus Besar Sekali Nah Jadi Maka Dari Itu Untuk Intensitas Perlu Dipertimbangkan Juga Disini Ventilasi Udara Harus Baik Dipastikan Dia Bertukar Jadi Tidak Hanya Udara Yang Berputar Di Dalam Ruangan Dan Kalau Kelas Itu Atau Ruangan Itu Akan Digunakan Lagi Jarak Minimalnya Adalah 15 Menit Setelah Yang Sebelumnya Sanitizer Harus Selalu Dibawa Peralatan Harus Dibersihkan Sebelum Dan Setelah Digunakan Dan Tempat Minum Pribadi Ini Sepertinya Sudah Menjadi Sekarang Menjadi Peralatan Yang Primer Yang Harus Kita Bawa Kemana Mananya Nanti Untuk Minum Ini Akan Dijelaskan Nah Itu Tadi Adalah Peran Eksersis Terhadap RAA Sistem Yang Mana Dibuktikan Pada Orang Orang Atau Subjek Yang Belum Mengalami COVID Jadi Dia Memiliki Efek Yang Baik Untuk Meningkatkan S2 Jadi Dia Akan Menjaga RIS Faktor Dan Protektif Terhadap Paru Tetapi Bagaimana Kalau Eksersis Ini Dilakukan Pada Pasien Yang Sudah Menderita COVID-19 Ini Baru Akan Disusun Sistematik Review Sedang Disusun Sistematik Review Dan Meta Analisis Oleh Sue Etal Ini Belum Keluar Hasilnya Jadi Mari Kita Tunggu Apakah Yang Infeksi COVID-19 Ini Tetap Dianjurkan Eksersis Atau Seperti Infeksi Infeksi Pada Umumnya Infeksi Influenza Termasuk Itu Kalau Sedang Terinfeksi Kita Sebaiknya Tetap Beristirahat Dan Tidak Melakukan Aktivitas Yang Terlalu Berat Kita Tunggu Saja Hasil Dari Sistematik Review Yang Dilakukan Oleh Sue Etal Nah Jadi Dari Yang Kita Pelajari Sebelumnya Dari Hasil-hasil Penelitian Dan Lain Sebagainya Kita Bisa Mengambil Kesimpulan Bahwa Di Era Pandemi Ini Tetap Kita Wajib Untuk Aktif Meskipun Terbatas Ruangannya Tapi Menjadi Aktif Ini Sangat Penting Karena Ternyata Ini Sangat Berkaitan Dengan Patofisiologi Dari COVID-19 Dan Untuk Mempertahankan Tiri Nah Jikalau Kita Tidak Bisa Mencapai Yang Tadi Direkomendasikan Yaitu Harus Minimal 200 Menit Dan Harus Berbagai Macam Model Atau Tipe Eksersis Paling Tidak Kita Berusaha Untuk Terus Aktif Karena Sampai Sampai Dan Kemudian Mengingat Bahwa Infeksi Itu Terjadi Ralut Besar Atau Dan Atau Imun Kita Rendah Maka Dalam Melaksanakan Olahraga Kita Tetap Harus Mengingat Untuk Melakukannya Secara Aman Dan Secara Tepat Demikian Yang Bisa Saya Sampaikan Terima Kasih Atas Perhatian Bapak Ibu Sekalian Untuk Kemudian Saya Kembalikan Kepada Moderator Silahkan Dr. Zainal Terima Kasih Ibu Dr. Rahma MSC Yang Telah Mempresentasikan Dengan Baik Dan Nyambung Dengan Dr. Sis Karena Memang Kedua Pembicaraan Ini Memang Fokus Dan Interesnya Sama Di bidang Paru Dan Untuk Selanjutnya Kami Persilahkan Ibu Dr. Tari Ini Kami Bacakan CV-nya Ibu Dr. Dr. Sri Lestari Sulis Tiorini MSC Juga Bekerja Di Department Of Physiology Beliau Menaruh Minat Yang Sangat Besar Di bidang Renal Physiology Dan Neuropati Diabetik Jadi Sebagaimana Hadirin Tadi Sudah Memahami Ketiga Pembicaraan Membicarakan Sesuatu Yang Betul-betul Mempunyai Benang Merah Dan Kalau kita Ringkas Sebetulnya Basic Konsepnya Bagaimana Kita Mempertahankan Cairan Extra Cell Agar Tetap Dengan Komposisi Yang tetap Juga Sehingga Meskipun Lingkungan Senantiasa Berubah Individu Ataupun Seseorang Tetap Mampu Survive Di Muka Bumi Ini Ini Harapannya Dipersilahkan Bu Sri Lestari Terima kasih Dr. Zainal Untuk waktunya Bapak Ibu Sekalian Izinkan Kami Untuk Hidrasin Bagaimana Kita Bisa Kep Hidrati Bagaimana Semua Tahu Bahwa Air Adalah Merupakan Komponen Terbesar Dari Total Berat Badan Jadi Sekitar 60% Total Berat Badan Itu Komposisi Memang Cairan Dan Cairan Ini Memang Untuk Apa Namanya Intracellular Sekitar 40% Kemudian Untuk Estracellular Sekitar 20% Jadi Ini Sekitar Apa Namanya 14 Liter Untuk Cairan Untuk Pembahasan Sendiri Terkait Hidrasi Mungkin Beberapa Maksim Apa Yang Dimaksud Dengan Hidrasi Sendiri Kemudian Dikatakan Hipo Ataupun Hipan Jadi Beberapa Literatur Menyebutkan Bahwa Ketika Kita Dikatakan Kondisi Hidrasinya Itu Masih Dalam Batas Normal Ketika Tidak Kenaikan Kenaikan Dari Total Bode Tadi Tidak Kurang Dari 2% Jadi Kalau Kita Masih Dalam Rang Sekitar Itu Maka Masih Dikatakan Vibrasi Kita Dalam Kondisi Normal Tapi Masih Ada Nanti Batasan Selain Bicara Dari Total Jadi Mungkin Sudah Disampaikan Bahwa Kalau Terkait Untuk Cairan Hidrasel Sendiri Tidak Hanya Cairan Di Sana Juga Ada Komposisi Elektroid Dan Sebagainya Itu Menentukan Apakah Hidrasi Kita Benar Benar Optimal Ata Tidak Kemudian Ketika Kita Kelebihan Cairan Maka Dikatakan Over Hidrasi Dan Ketika Kita Kekurangan Dikatakan Hidro Kondisinya Kita Juga Tahu Bapak Ibu Bahwa Sebenarnya Yang Komponen Utama Dr. Sese Wanto Sudah Menyedikan Bahwa Sebenarnya Kondisi Kita Itu Yang Tetap Harus Dijaga Kondisi Hormos 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 Situasi Pandemik Demikian Juga Ketika Kita Bicara Untuk Body Fade Ini Komposisi Cairan Tubuh Kita Bagaimana Supaya Tetap Seimbang Antara Yang Masuk Dengan Yang Keluar Jadi Yang Input Dan Kehilangan Cairan Itu Diusahakan Tetap Dalam Kondisi Homostasis Tetap Dalam Kondisi Seimbang Kita Tahu Untuk Konsumsi Dari Air Sendiri Kita Banyak Mendapatkan Dari Minuman Selain Itu Juga Dari Makanan Yang Banyak Mengandung Minuman Air Banyak Kita Juga Mendapatkan Cukup Cairan Di Kemudian Dari Hasil Metabolisme Kita Juga Mendapatkan Air Sedangkan Bagaimana Untuk Yang Kehilangan Ini Akan Sangat Bervariasi Kita Juga Tahu Mungkin Kalau Pas Kondisi Sekarang Musim Pemujan Kita Mungkin Untuk Insesible Water Loss Dari Untuk Melingat Kemudian Lepat Kulit Mungkin Akan Tapi Mungkin Pada Saat Musim Panas Ini Akan Bervariasi Sekali Ketika Kehilangan Insesible Sistem Urinari Yang Akan Bekerja Jadi Bagaikan Seperti Kran Yang Dia Bisa Mengatur Apakah Akan Dibuka Lebat Atau Akan Dikecilkan Jadi Menyesuaikan Apakah Kehilangan Di Insesible Water Loss Besar Atau Keringat Yang Keluar Besar Jadi Bagian Urin Ini Nanti Yang Pembentukan Urin Ini Yang Yang Akan Berusaha Menyeimbangkan Supaya Kondisi Tubuh Kita Tetap Dalam Kondisi Komunistasis Jadi Ini Tadi Bapak Ibu Sudah Kami Sampaikan Bahwa Sangat Bervariasi Sekali Misalnya Ketika Berkerina Tadi Dr. Rahman Sudah Menyebutkan Bahwa Kita Mesti Memilih Jenis SSS Nanti Ada Intensitas Sedang Dan Berat Demikian Ketika Kita SSS Dengan Intensitas Yang Sangat Berat Mungkin Keringat Itu Kecepatannya Bisa Sangat Bisa Sampai Mungkin Sekitar Tiga Empat Liter Beberapa Literatur Bahkan Menyebutkan Kalau Misalnya SSS Dengan Intensitas Yang Tinggi Dengan Hot Yang Lingkungan Yang Panas Itu Bisa Kecepatan Pembentukan Keringatnya Bisa Sampai Lima Liter Per Jambu Jadi Bisa Dibayangkan Bapak Ibu Bagaimana Kita Mesti Menyeimbangkan Betul Kondisi Seperti Ini Dan Mesti Memahami Betul Apa Posisi Kita Apakah Kita Sedentary Ataukah Memang Kita Aktifitas Yang Berat Nah Kemudian Untuk Inteks Sendiri Ini Juga Bervariasi Memang Lebih Banyak Total 80% Itu Akan Kita Dapatkan Dari Bentuk Minuman Dan Penting Juga Dicermati Untuk Minuman Ini Adalah Pemilihan Pemilihan Cairan Yang Baik Untuk Mengoptimalkan Hidrasi Kita Bagaimana Kemudian Juga Untuk Intik Dari Makanan Ini Biasanya Mungkin Kita Akan Banyak Mendapatkan Ketika Kita Banyak Makan Dari Buah-buahan Yang Banyak Mengandung Air Kemudian Misalkan Contohnya Melong Buah-melong Semangka Anggur Jeruk Ini Cuk Banyak Mengandung Komponen Air Sehingga Kita Juga Akan Mendapatkan Cukup Air Dari Buah Ini Demikian Juga Misalnya Sayur-sayuran Itu Juga Cukup Banyak Misalnya Seperti Tomat Kemudian Juga Untuk Sawi Itu Mengandung Air Sehingga Kita Juga Dalam Mengolah Makanan Mungkin Juga Memperhatikan Emang Ini Susah Misalnya Kita Punya Anak-anak Yang Kadang Tidak Mau Sayur Tapi Bagaimana Caranya Supaya Mereka Tetap Harus Mendapatkan Cairan Yang Cukup Demikian Juga Kalau Dari Ini Relatif Stabil Untuk Masukan Air Dari Hasil Metabolism Yang Kita Bisa Kendalikan Dari Intek Cairan Maupun Dari Yang Makanan Ini Bapak Ibu Yang Mesti Juga Menjadi Apa Namanya Hal Yang Perlu Kita Cermati Untuk Menyimbangkan Antara Yang Masuk Dengan Yang Keluar Seperti Ini Misalnya Pada Kondisi Sedentari Kita Memang Mungkin Minumnya Juga Tidak Banyak Yang Keluar Juga Tidak Bagaimana Ketika Kita Pada S S S S Sampai Kecepatan Pembentukan Keringat Akan Meningkat Sehingga Maksudnya Butuh Restrasment Untuk Cairan Kita Mesti Meminum Jumlahnya Mencukupi Supaya Kondisinya Sedikit Bagaimana Strategi Kita Supaya Dari Optimal Untuk Intensi Nah Cara Mudah Juga Untuk Mengamati Bagaimana Apakah Kita Sudah Cukup Atau Tidak Untuk Cairan Yang Kita Intake Cairan Kita Ini Kita Bisa Menggunakan Orange Ini Beberapa Sudah Kalau Kita Ke Toilet Beberapa Mungkin Sudah Mulai Mencanakan Untuk Ada Skala Orange Sehingga Kita Mulai Ada Mulai Aware Ketika Kondisi Kita Dehidrasi Jadi Bisa Dilihat Ketika Warna Orange Kita Memang Kalau Cukup Cairan Kita Cukup Cenderung Kuning Puning Pucat Jadi Kalau Dari Skala Skala Sampai Skala Tiga Ini Dikatakan Hidrasi Kita Cukup Tapi Ketika Kita Sudah Mulai Kuning Kemudian Kuningnya Sudah Mulai Gelap Gelap Ke arah Cukup Ini Sudah Harus Hati-hati Untuk Kondisi Kondisi Hidrasi Kita Sendiri Untuk Rekomendasi Sendiri Bapak Ibu Sebenarnya Tidak Ada Rekomendasi Yang Apa Namanya Secara Individu Ini Sesuai Jadi Memang Tergantung Tadi Aktivitas Limpungan Ini Salah Satu Contoh Rekomendasi Yang Dianjurkan Di Eropa Di Eropa Ini Dikatakan Untuk Laki-laki Itu Untuk Water Intake Itu Adalah Sekitar 2,5 Liter Perhari Sedangkan Untuk Wanita Sekitar 2 Liter Dan Bisa Dilihat Di sini Bapak Ibu Untuk Australia Sendiri Dan New Zealand Sekitar 3,4 Ini Dari Tahun 2006 Kemudian Untuk Wanita Sekitar 2,8 Cukup Besar Karena Emang Sekali Lagi Perbedaan Lingkungan Itu Juga Mempengaruhi Kemudian Untuk Amerika Sendiri Dan Kanada Juga Cukup Besar Merekomendasikan Sekitar 3,7 Liter Perhari Kemudian Untuk Yang Wanita Sekitar 2,7 Sedangkan Dari WHO Sendiri Ini Untuk Kondisi Sedentari Sekitar 2,9 Liter Perhari Untuk Yang Laki-laki Sedang Aktif Bisa Sampai 4,5 4,5 Liter Perhari Demikian Juga Untuk Yang Wanita Ini Untuk Kondisi Sedentari Sekitar 2,2 Liter Perhari Sedangkan Pada Kondisi Aktif 4,5 Dan Ini Parameter Ini Melihat Kecukupan Hidrasi Tadi Dengan Melihat Osmolaritas Dari Urin Jadi Dari Seperti Yang Erova Dia Mengajukan Rekomendasi Ini Ketika Dengan Intek Minum Segitu Pembentukan Urin Dibentuk Osmolaritas Sekitar 500 Milit Kita Tahu Bapak Ibu Untuk Itu Bisa Dibentuk Dari 100 Milit Osmol Sampai Ringnya Bisa Sampai 1400 Milit Osmol Jadi Memang Sangat Besar Jadi Untuk Dikatakan Hidrasinya Cukup Ketika 500 Milit Osmol Ada Juga Referensi Yang Menyebutkan 600 Ini Untuk Yang Eropa Mengambil 500 Milit Osmol Sedangkan Untuk Indonesia Ini Yang Didata Dari Konsensus Dr. Enak Ini Sebenarnya Juga Kebutuhannya Cukup Besar Bapak Ibu Untuk Adolesen Sekitar 3,3 Jadi Bisa Dilihat Disini Untuk Adolesen Kebutuhan Cairan Sekitar 3,3 Liter Sedangkan Dari Minuman Itu Paling Tidak 2,6 Liter Sekali Lagi Ini Rekomendasi Yang Dianjurkan Tapi Sekali Lagi Kebutuhan Tergantung Tadi Sedangkan Untuk Eropa Sendiri Untuk Usia 14 Sampai 18 Tadi Untuk Yang Lagi Hampir Ini Untuk Manumahnya Sekitar 2,5 Sama Kita 2,6 Kenapa Penting Juga Untuk Menjaga Hidrasi Ini Karena Ini Ketika Kita Kondisi Dehidrasi Ini Akan Berpengaruh Terhadap Kondisi Fisik Misalkan Untuk Yang Atlet Untuk SS Ketika Menurunkan Performanya Secara Penelitian Sudah Di Apa Namanya Temukan Bahwa Ternyata Kondisi Dehidrasi Ini Ketika Ketika Apa Namanya Hidrasinya Dia Suboptimal Itu Sudah Mempengaruhi Performan Dari Atlet Tersebut Demikian Juga Untuk Fungsi Kognitif Juga Bisa Mempengaruhi Dan Untuk Keuntungannya Salah Satunya Ketika Gehidrasi Cukup Itu Juga Akan Mengurai Resiko Untuk Batu Ginjal Kita Tahu Indonesia Termasuk Juga Untuk Batu Ginjal Ini Untuk Gambaran Intek Fluid Di Indonesia Sendiri Ini Pengelitian Di Tahun 2018 Ini Dikatakan Untuk Pilihan Minuman Sudah Cukup Baik Karena Rata-rata Biru Menggambarkan Bote Air Pukih Sudah Cukup Banyak Persentasenya Untuk Usia Ini Sekitar Yang Adut Dewasa Itu 80 77 81 Itu Sudah Memilih Untuk Minuman Pem Water Ini Sudah Ini Tapi Pelitian Tahun 2018 Saya Tahu Ketika Era Covid Ini Kita Tahu Banyak Sekali Promo Online Sehingga Zajet Sudah Digenggam Bisa Sen Apalagi Kegemaran Anak-anak Muda Sekarang Minuman Yang Populer Seperti Sebelah Sekarang Mungkin Ini Bisa Berubah Ini Penelitian Di Tahun 2018 Dari Data Ini Sebenarnya Kalau Lihat Secara Volumenya Kalau Bidah Selah Penelitian Menyebutkan Untuk Inteknya Hariannya Sekitar 1,3 Sampai 1,5 Sebenarnya Kalau Dari Rekomendasi Tadi Masih Yang Diharapkan Tapi Untuk Jenis Kuriannya Sudah Jadi Apa yang terjadi Misalnya ketika kita Kondisi kekurangan Cairan Tadi Ini akan Menyebabkan Perubahan Di osmolaritas Cairan Esterseulen Dan Inilah Nanti Yang Akan Memicu Apa Namanya Reaksi Untuk Mengeluarkan Hormon Adiha Hormon Pasupresi Demikian Juga Nanti Ada Memicu Untuk Mengaktivasi Dari Renin Angotensin Adosteron Jadi Seperti Yang Sudah Disebutkan Di awal Beberapa Narasumber Di depan Sudah Menyebutkan Tentang Kaskade Dari Renin Angotensin Adosteron Jadi Dari Kekurangan Cairan Ini Meningkat Ini Akan Menyebabkan Adiha Untuk Meresponnya Akan Dikeluarkan Namanya Hormon Adiha Penting Juga Kita Pahami Bahwa Volume Dan Osmolaritas Ini Penting Terutama Tadi Untuk Kita Membalikan Lagi Kondisi Hidrasi Kita Jadi Bagaimana Supaya Optimal Tadi Misalnya Ketika Kita Atau Namanya Volume Kita Misalnya Turun Jadi Pada Kondisi Dehidrasi Osmolaritasnya Maksudnya Di sini Bisa Jangguk Juga Misalnya Pada saat Dehidrasi Karena Cairan Keringat Yang berlebihan Disini Bisa Osmolaritas Mengingat Volumenya Berkurang Maksudnya Kita Juga Akan Memilih Cairan Supaya Osmolaritasnya Kembali Normal Dengan Volumenya Yang Kembali Normal Seperti Ketika Water Intakenya Lebih Menurutkan Osmolaritas Urin Dan Volumenya Akan Lebih Tinggi Dan Ini Juga Kita Bisa Melihat Tadi Ketika Osmolaritas Urin Lebih 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 Kita 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 Bisa Melihat Dari Gambaran Warnanya Itu Lebih Cenderung Ke Arah Yang Kuning Kuring Kuning Ke Arah Pucat Ke Arah Yang Lebih Mudah Warnanya Tadi Kita Sibuk Sebentar Tentang Kenapa Bisa Munculnya Hormon ADH Kita Tahu Munculnya Hormon ADH Ini Sekresi Oleh Hidrotalamus Itu Ada Jalur Yang Nanti Apakah Osmotik Ataupun Yang Non Osmotik Untuk Kontrol Dari Sekresinya Jadi Untuk Osmolaritas Tadi Memang Ada Osmoreseptor Yang akan Mendeteksi Perubahan Osmolaritas Ini Juga Akan Langsung Memuncul Untuk Sintesis Dari Pasuk Resin ADH Demikian Juga Nanti Ada Dari Baru Reseptor Jadi Baru Reseptor Mendeteksi Perubahan Dari Tekanan Darah Akan Juga Memberi Sinyal Ke Hipotalamus Dari Untuk Sintesis Dari ARTV Ini Dan Nantinya Akan Meningkatkan Preabsorsi Yang Ada Di Bindah Maaf Betari Waktu Tinggal Tiga Menit Kemudian Juga Bicara Adiha Ini Ada Beberapa Faktor Juga Dia Yang Nanti Bisa Menyebabkan Ketika Dia Ketemu Dengan Reseptor Satu Menyebabkan Reseptor Kondisi Kemudian Ketika Dia Tadi Reseptor Yang Ada Di Paso Presi Yang Ada Di Ginggal Dia Akan Menyebabkan Reabsorpsi Air Meningkat Demikian Juga Nanti Untuk Stimulasi Dari Sekresi ACTH Yang Menarik Juga Ketika Ada Peningkatan Osmolaritas Sebenarnya Sensor Tubuh Kita Sudah Mengenali Ketika Ada Perubahan Osmolaritas Tubuh Itu Kita Akan Tersimulasi Untuk Merasakan Haus Jadi Sebenarnya Ketika Kita Haus Kemudian Juga Nanti Ada Peningkatan Keinginan Makan Garam Jadi N-appetite Itu Juga Akan Meningkat Jadi Kita Mesti Waspada Juga Misalnya Ketika Suatu Saat Rasanya Pengen Makan Yang Asing Asing Jangan Kondisi Tubuh Kita Memang Ada Osmolaritas Kita Ada Defisit Dari Volume Maupun Dari Kandungan Yang Ada Di Dalam Nah Ini Penelitian Juga Bahwa Ternyata Ketika Ada Peningkatan Pasupresin Itu Karena Ada Peningkatan Serem Osmolaritas Itu Menyebabkan Gangguan Di Ginja Sendiri Jadi Bisa Memicu Untuk Terjadinya Protegori Dan Juga Nanti Ketika Ada Air Dan Retensi Air Dan Retensi NA Ini Memicu Untuk Hipertensi Tanda Kondisi Yang Kronis Juga Adanya Kopetin Jadi Penelitian Penelitian Biasanya Fokus Untuk Penelitian ADH Ini Akan Meliti Kopetin Kopetin Ini Peningkatan Ini Ternyata Dia Beriringan Dengan Kondisi Tadi Untuk Peningkatan Kerusakan Yang Diginjal Demikian Juga Penelitian Menyebutkan Bahwa Gangguan Di Jantung Pun Ternyata Ini Berkolerasi Dengan Peningkatan Kopetin Jadi Biasanya Kalau Terkait Penelitian APP Ini Karena APP Ini Waktu Parahnya Pendek Lebih Banyak Peneliti Melakukan Penelitian Terhadap Kopetin Nah Nah Ini Mungkin Yang penting Kita Pahami Bapak Ibu Untuk Asesmen Kita Apakah Kita Memang Kondisi Kita Terhidrasi Cukup Atau Tidak Tadi Ada Apakah Darah Sahas Tidak Kemudian Urin Bagaimana Kemudian Total Body Bagaimana Apakah Ada Penurunan Berat Badan Atau Tidak Ini Mungkin Bisa Early Deteksi Kita Di Pagi Hari Untuk Melihat Dan Sekali Lagi Untuk Kesimpulannya Memang Untuk Air Ini Jelas Sangat Dibutukan Kita Terutama Untuk Melakukan Apa Namanya Menjaga Homospasis Untuk Semua Sistem Bisa Berjalan Dan Memang Tidak Ada Rekomendasi Yang Spesifik Sekali Tadi Memang Banyak Rekomendasi Yang Diberikan Tetapi Kembali Lagi Semua Banyak Faktor Ada Faktor Usia Kemudian Aktivitas Subuh Kondisi Lingkungan Dan Sebagainya Mungkin Demikian Bapak Ibu Terima Kasih Atas Waktunya Selanjutnya Saya Kembalikan Ke Dokter Denal Selatu Moderator Ya Baik Terima Kasih Bu Tarik Jadi Bagaimana Kita Ikuti Bersama Bahwa Ketiga Pembicara Ini Memiliki Keterkaitan Yang Sangat Erat Sebagai Contoh Tadi Dokter S Sudah Memparkan Pintu Masuk Yang Sangat Nyaman COVID-19 Tadi Untuk Memporak Perandakan Sistem Yang Begitu Baik Sudah Dibangun Di dalam Tubuh Kita Yaitu RAAS Dan Menarik Lagi Bahwa Kita Sudah Memahami Ras Tadi Ingin Supaya Keadaan Imbang Itu Bisa Tetap Berjalan Di dalam Tubuh Kita Perlu Olahraga Juga Cuma Kita Sering Lupa Bahwa Olahraga Itu Sebetulnya Energi Yang Digunakan Tubuh Hanya 25% Untuk Menggerakkan Badan Kita Sementara 75% Itu Adalah Untuk Memproduksi Panas Dengan Konsekuensi Harus Didinginkan Sehingga Kemungkinan Terjadi Diterasi Itu Sudah Sangat Besar Kemungkinannya Dan Ini Akan Diambil Alih Oleh RAS Tadi Cuma Sayang Dengan Adanya Virus Maka Sistem Ini Seakan Menjadi Lompoh Nah Bersyukulah Tadi Bu Tarim Ingatkan Awas Kita Harus Senantiasa Menjaga Status Hidrasi Yang Baik Nah Untuk Forum Diskusi Ini Ada Beberapa Pertanyaan Yang Ditujukan Kepada Tiga Pembicara Supaya Adil Mohon Izin Kami Akan Memberikan Kesempatan Pertama Kali Untuk Dr. Sis Masih-masih Satu-satu Nanti Kalau masih ada Waktu Tambah Lagi Karena Yang Tanya Ini Banyak Sekali Baik Untuk Dr. Sis Ini Pertanyaan Dari Mbak Rosy Yohana Universitas Tanjung Pura Dengan Adanya Webinar Ini Kita Dekatkan Mbak Rosy Pertanyaannya Adalah Untuk Pak Sis Apakah Memungkinkan Seseorang Dengan Gejala Covid Dapat Sembuh Dengan Merawat Diri Sendiri Di Rumah Silahkan Dr. Sis COVID-19 Itu kan Derajat Keparahannya Itu Beragam Ada yang Asimptomatik Ada yang Ringan Sedang Berat Kritikal Memang Yang Tanpa Gejala Atau Asimptomatik Dan yang Ringan Itu Isolasi Di rumah Boleh Isolasi Di rumah Boleh Apa yang Dilakukan Kalau Kemudian Di rumah Tadi Menjaga Apa Yang namanya Isolasi Kan tidak Kota Dan orang lain Kemudian Protokolnya Itu Yang 4 3M Atau 4M Tetap Dilakukan Kemudian Apa yang Dilakukan Lagi Mencoba Asupan Untuk Yang Vitamin D Tetap Dapat Kemudian Juga Dari Buah-buahan Vitamin C Kemudian Juga Vitamin-vitamin Yang Mengandung Zinc Kemudian Vitamin Antioxidan Vitamin E Itu Diberikan Nanti Kemudian Selama 10 Hari Sudah Bebas Isolasi Sebenarnya Namun Kalau bagi Yang Kategori Sedang Berat Apalagi Kritis Itu Harus Dirawat Di rumah Sakit Sangat Penting Sekali Adalah Tadi Sebelum Keputusan Dirawat Di rumah Atau Isolasi Di rumah Itu Harus Diputuskan Ini Sebenarnya Derajat Keparahannya Apa Nah Keputusan Derajat Keparahannya Apa Itu Itu Tidak Hanya Dilihat Dari Keluhan Saja Tapi Juga Dari Hasil Pemeriksaan Fisik Dokter Kemudian Hasil Pemeriksaan Laboratorium Fronson Bahkan CT Scan Karena Ada Beberapa Parameter Yang Tidak Kelihatan Jadi Misalnya Adalah Ternyata Itu Parameter Coagulopatinya Tinggi Itu Kadang-kadang Orang Tidak Merasa Dedimernya Ternyata Ribuan Itu Harus Diperiksa Oh Ternyata Orang Ini Ada Silent Hipoxemia Dia Tidak Merasa Sesek Aku Biasa Biasa Aja Karena Ada Satu Kasus Di Tempat Kami Yang Ini Juga Miris Ada Satu Keluarga Yang Pernah Semua Kemudian Ada Satu Bapak Dia Sebenarnya Sudah Mulai Ada Keluhan Cuma Bantu Saja Keluarga Yang Lain Dirawat Beliau Memutuskan Menolak Saya Di rumah Saja Nah Kemudian Dua Hari Kemudian Seseknya Makin Berat Dan Setelah Dibawa Ke UBD Beliau Jatuh Dalam Kondisi Yang Kritis Dan Ya Sudah Jadi Takdirnya Allah Kemudian Kritis Ventilatoran Akhirnya Kemudian Beliau Diambil Meninggal Nah Ini Jadi Terkadang Sesuatu Yang Kemudian Dirasakan Ringan Atau Baik-baik Saja Itu Belum Tentu Itu Harus Dipastikan Oleh Analisa Dokter Mungkin Begitu Dokter Jenal Jawabannya Ya Saya Kira Jawaban Yang Sangat Jelas Dan Bagus Karena Memang Dokter Ses ini Juga Berada Di Tengah-tengah Pasien Jadi Tidak Hanya Di Aspek Fisiologinya Saja Baik Untuk Pertanyaan Berikutnya Untuk Bu Rahma Ini Juga Menyambung Juga Ini Dari Apa Yang Sudah Dinyatak Oleh Dokter Sips Untuk Bu Rahma Ini Pertanyaannya Dari Dokter Bintang Ini Fakultas Kedokteran Unimus Mengenai Bahaya Happy Happy Hipoxia Pada COVID-19 Sebatas Pemahaman Saya Pada Pasien COVID-19 Terjadi Hipoxia Hipoxic Akibat Gangguan Ventilasi Paru Sehingga PAO2 Arteri Menurun Apakah Eksersis Pada Pasien COVID-19 Dapat Membahayakan Dan Mencetuskan Mekanisme Hipoxia Hipoxic Happy Hipoxia Karena Pada Saat Eksersis Terjadi Peningkatan Kebutuhan Oksigen Jaringan Jika Dianjurkan Tetap Melakukan Eksersis Eksersis Apakah Yang Dapat Dilakukan Penderita COVID-19 Terima Kasih Begitu Dr. Rahman Silahkan Jadi Untuk Apakah Olahraga Ini Tetap Dianjurkan Pasien Pasien Yang Sedang Menderita COVID-19 Ini Yang Baru Akan Dirumuskan Sistematik Review Kita Juga Masih Belum Tahu Apakah Ada Penelitian Yang Meneliti Tentang Hal tersebut Jadi Bisa 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 Su Su Et Al Tadi Yang Berniat Untuk Melakukan Sistematic Review Tadi Setelah Mencari Jurnal Atau Artikel Secara Sistematis Ternyata Tidak Di Menemukan Jurnal Atau Studi Yang Berkaitan Sama Sekali Itu Juga Bisa Jadi Untuk Saat Ini Kita Belum Bisa Menjawab Namun Kalau Terkait Dengan Kondisi Pada Umumnya Umumnya Orang-orang Yang Sedang Mengalami Infeksi Tentunya Apalagi Ini Mengalami Bisa Mengalami Musak Napas Dan Sebagainya Sebaiknya Justru Malah Serhat Jadi Tidak Melakukan Aktifitas Yang Berbedingan Apalagi Olahraga Yang Terlalu Kalau Ingin Untuk Melakukan Olahraga Supaya Ototnya Tetap Aktif Artinya Karena Masal Itu Kita Bisa Melakukan Gerakan Gerakan Yang Ringan Tapi Kalau Untuk Apakah Tetap Dianjurkan Di Kondisi COVID-19 Belum Bisa Menjawab Mungkin Dr. Sis Bisa Menyampaikan Tambahannya Bagaimana Kondisi Kondisi Pasien Di Rumah Sakit Apakah Memungkinkan Untuk Melakukan Olahraga Atau Kondisi Pasien Yang Tadi Ringan Dan Sedang Di Rumah Apakah Kira-kira Memungkinkan Untuk Melakukan Olahraga Kalau Dari Pandangan Dari Dokter Sis Mungkin Mungkin Bisa Bisa Menambah Dokter Saya Memang Kalau Yang Sedang Sakit Itu Anjuran Kita Tetap Istirahat Dulu Kalau Olahraga Mungkin Kita Masih Sama Saya Sama Deter Rahma Kita Masih Menunggu Resismatic Review Yang Dilakukan Oleh Suetol Tadi Namun Kalau Kondisi Sakit Menurut Pandangan Kami Istirahat Dulu Lebih Baik Karena Nanti Butuh Pemantauan Pemantauan Saturasi Dan sebagainya Itu Lebih Intensif Agar Sama Kemudian Dengan Olahraga Itu Malah Mengeksaksebasikan Kondisi Infeksinya Gitu Kami Saya kira Bagus Kali Penjelasan Dari Dr. Sies Mungkin Saya juga Ingin Mengklarifikasi Bahwa Ada Satu jenis Olahraga Yang dinamakan Neural Exercise Jadi Dengan Mengaktifkan Beberapa Saraf Kranialis Misalnya Saraf Kelima Saraf Ketujuh Saraf Kesembilan Sepuluh Dan Sepulis Yang Bisa Kita Rangkum Dalam Tiga Kegiatan Yaitu Breathing Kemudian Vocalization Dan Juga Posture Gerak-gerik Ketika kita Sholat Dengan Senam Taiji Dan Sebagainya Baik Untuk Berikutnya Giliran Ibu Doktor Dari Ini Ada Pertanyaan Untuk Ibu Dari Dari Mbak Chris Monika MN Universitas Tanjung Pura Pertanyaannya Adalah Apakah Jika Ditambah Meminum Minuman Isotonik Akan Lebih Baik Daripada Hanya Meminum Air Mineral Biasa Untuk Optimalisasi Hidrasi Tubuh Silahkan Bu Tarik Terima kasih Untuk Kembali Lagi Tadi Untuk Membuat Optimal Kita Juga Mesti Mengingat Apa Sajasi Aktivitas Kita Juga Jadi Misalkan Pada Saat Kita SSS Itu Memang Kita Banyak Kehilangan Melalui Keringat Yang Kita Tahu Ketika Keringat Ini Hilang Tidak Hanya Murni Air Bisa Ada Sisa Metabolisme Demikian Juga Elektolik Jadi Pada Kondisi Seperti Ini Mesin Akan Lebih Tepat Ketika Kita Mengganti Tidak Hanya Air Saja Untuk Apa Namanya Untuk Pada Kondisi Yang Saat Itu Untuk Reinvestment Yang Cepat Jadi Pada Saat SSS Memang Sebaiknya Kita Minum Itu Tetap Berjalan Sebelum SSS Kita Sudah Siap Minum Kemudian Selama SSS Rekomendasinya Tetap Minum Kemudian Setelah SSS Juga Demikian Walaupun Sebenarnya Untuk Apa Namanya Asumpan Elektroid Ini Bisa Juga Kita Dapatkan Tadi Tidak Hanya Murni Dari Sairan Sebenarnya Kita Dapat Bisa Dari Makanan Cuma Pada Kondisi Seperti Ini Tadi Kecepatan Pembentukan Keringat Cukup Cepat Perjam Berapa Liter Sendiri Bisa Sampai Tiga Liter Perjam Ini Kalau Dengan Cairan Tadi Lebih Cepat Untuk Efesmen Kemudian Juga Misalkan Apa Namanya Misalnya Kita Pada Kondisi Sedentari Tidak Banyak Beraktivitas Mungkin Sebenarnya Kita Sudah Cukup Mendapatkan Dari Dari Makanan Yang Mengandung Elektrolit Tapi Juga Misalkan Anda Mendapatkan Dari Air Yang Sudah Mengandung Elektrolit Sudah Cukup Baik Juga Tapi Memperhatikan Jangan Sampai Misalnya Tadi Kelebihan Elektrolit Jadi Kita Bagaimana Memintain Supaya Tetap Seimbang Jadi Kalau Berlebihan Di satu Sisi Akhirnya Kelebihan Di Natrium Seperti Itu Baik Terima Terima kasih Gutari Jadi Sebagaimana Di awal Tadi Kami Menyampaikan Pertanyaan Ini Akan Kembali Ke Materi Untuk Sementara Dokter Sis Istirahat Dulu Langsung Ke Burahma Bukan Berarti Meninggalkan Ruang Pertanyaannya Untuk Burahma Ini Dari Mbak Dewi Apriani Universitas Tanjung Pura Budot Rahma Olahraga Bisa Menurunkan Tekanan Darah Pada Orang Yang Dengan Hipotensi Apakah Akan Mempunyai Dampak Yang Baik Silahkan Burahma Terima Terima kasih Untuk Pertanyaannya Pertanyaannya Sulit Suhan Allah Jadi Kalau Kita Pandang Dari Homiostasis Tubuh Homiostasis Tubuh Kita Sudah Memiliki Mekanisme Tersendiri Untuk Mempertahankan Tekanan Darah Dalam Rencang Normal Ini Terbukti Dari Penelitian Yang Mengingklusikan Berbagai Macam Orang Dengan Tekanan Darah Terbukti Dari Homiostasis Pering Hipertensi Dan Hipertensi Dalam Satu Penelitian Kemudian Diberi Olahraga Yang Sama Ini Penurunannya Itu Lebih Jauh Signifikan Pada Yang Hipertensi Dibanding Dengan Kray Apalagi Dengan Yang Hipertensi Sehingga Kita Bisa Simpulkan Disini Bahwa Meskipun Olahraga Ini Menurunkan Tekanan Darah Namun Tidak Kemudian Serta Merta Meninggalkan Homiostasis Tetap Ada Mekanisme Mekanisme Tersendiri Dari Tubuh Buka Untuk Mempertahankan Supaya MAP Ini Tetap Sukuh Karena Ketika MAP Kurang Tentu Nanti Jaringannya Akan Memberikan Sinyal Bahwa Saya Kekurangan Supply Dan Lain Untuk Orang Yang Hipotensi Sejauh Yang Saya Ketahui Hipotensi Sendiri Tidak Semua Kolegium Atau Tidak Semua Penstejikan Tekanan Darah Itu Memiliki Bensi Terhadap Hipotensi Karena Ada Tensi Tensi Yang Bisa Dibilang Sebetulnya Rendah Namun Tidak Menimbulkan Gejala Apapun Sehingga Ini Masih Diketarikan Sebagai Normal Sedangkan Kalau Hipotensi Yang Bergedala Ini Yang Baru Kemudian Kita Bilang Sebagai Hipotensi Nah Terkait Dengan Hipotensi Ini Kemudian Apakah Misalnya Dia Sudah Bergedala Kemudian Dia Melakukan Olahraga Dan Terus Tensinya Semakin Turun Lagi Mungkin Kita Perlu Mengkaji Lagi Penyebab Hipotensi Beliau Ini Apa Jangan Beliau Ini Hipotensi Karena Yang Diketarikan Dokter Tari Kekurangan Saya Sehingga Kemudian Kardiak Outputnya Menjadi Lebih Rendah Sehingga Tensinya Menjadi Terim Tentu Kalau Dia Berolahraga Justru Malah Nanti Bukan Menurunkan Tekanan Darah Tapi Kita Akan Berusaha Untuk Meningkatkannya Hanya Efek Yang Selanjutnya Ini Yang Belum Ada Apakah Terus Kemudian Tekanannya Turun Dan Tidak Kembali Lagi Setelah 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 Untuk Artikel Yang Menyebutkan Apakah Hipotensi Ini Kemudian Akan Menjadi Semakin Turun Dengan Olahraga Ini Belum Saya Temukan Namun Melihat Dari Penelitian Yang Tadi Membandingkan Tiga Kondisi Mekanisme Tersendiri Untuk Menyerah Tertentu Jadi Insyaallah Nanti Mohon Ditambahkan Dr. Zena Insyaallah Tidak Akan Kemudian Semakin Terpuruk Menjadi Semakin Turun Dan Semakin Baik Saya Kira Jawaban Dari Burahma Sangat Bagus Tetapi Kami Ingin Menambahkan Burahma Barangkali Kita Perlu Mempelajari Apa Yang Kita Namakan Poli Fagal Teori Jadi Sistem Saraf Otonom Itu Sebetulnya Mengikuti Sistem Hierarki Jadi Kondisi Hipotensi Ini Masuk Kedalam Fagus Yang Sub Diafrahma Jadi Sebetulnya Kalau kita Sudah Mau Bergerak Saja Itu Sudah Bisa Membantu Dari Kondisi Hipotensinya Itu Naik Karena Di Atasnya Fagus Sub Diafrahma Adalah Simpatetik Nervus Sistem Yang Akan Mendongkrak Hipotensinya Nah Untuk Kelanjutannya Supaya Terjadi Balance Maka Dipilihlah Tindakan Dalam Olahraga Yang Sebetulnya Kalau Olahraga Itu Mengacu Pada Ukuran Yang Tepat Teratur Dan Terukur Maka Yang Tensinya Tinggi Diturunkan Yang Tensinya Rendah Dinaikkan Begitu Jadi Sekali lagi Kita Perlu Mengacu Pembagian Syaraf Otonom Berdasarkan Hierarki Sistem Yang Dulu Kita Mengacunya Pada Perantagonis Jadi Simpatis Parasimpatis Simpatis Parasimpatis Nah Sebenarnya Sekarang Itu Berubah Mestinya Parasimpatis Saraf Simpatis Parasimpatis Parasimpatis Yang Paling Bawah Adalah Yang Fagus Yang Tidak Bermilin Yang Menyebabkan Orang Itu Mengalami Hipotensi Sedangkan Yang Normal Itu Parasimpatis Yang Di Atas Yang Supradiafrahma Jadi Sebetulnya Olahraga Itu Menjadi Penengah Jadi Yang Hipotensi Menjadi Normal Yang Hipertensi Menjadi Normal Saya Kira Itu Purahma Tambahannya Kemudian Berikutnya Untuk Ibu Tarik Ini Ada Pertanyaan Dari Ibu Widya Apakah Pengelolaan Khusus Terkait Kebutuhan Cairan Pada Pasien COVID-19 Adakah Komposisi Khusususnya Kira-kira Bisa Ditangkap Pertanyaannya Apakah Pengelolaan Khusus Terkait Kebutuhan Cairan Pada Pasien COVID-19 Adakah Komposisi Yang Khusus Yang Ditujukan Pasien Tersebut Silahkan Bu Tarik Terima kasih Mungkin Tadi Dr. Seis Nanti Pisa Menambahkan Tapi Dari Yang Kita Kertawin Nadi Bahwa Untuk Pasien COVID-19 Sendiri Juga Statusnya Bermacam Macam Tadi Ada Maksudnya Pintah Perjalanan Penyakitnya Ketika Kondisinya Memang Kekurangan Cairan Secara Maksudnya Untuk Memenai Kebutuhan Cairan Supaya Tidak Terjadi Dihebrasi Maksudnya Kita cukup Dengan Pemberian Kalau Ketika Duma Sakit Itu Cairan Seperti Cairan Tapi Misalkan Pada Kasus Yang Kemudian Sudah Terjadi Bema Misalkan Kemudian Bagaimana Caranya Untuk Mengeluarkan Cairan Ini Mestinya Akan Berbeda Lagi Yang Kita Berikan Bagaimana Supaya Apa Yang Kita Berikan Ini Bisa Menarik Cairan Yang Ada Di Interstisial Jadi Biasanya Kalau Untuk Kasus Seperti Ini Kita Memberikan Yang Cairan Yang Lebih Hiper Cosmotic Supaya Dia Mampu Menarik Cairan Di Interstisial Untuk Kembali Lagi Kedalam Darah Untuk Dipe Dipe Jadi Tergantung Kondisi Pasiennya Sendiri Ini Mungkin Nanti Dr. Sis Bisa Menjelaskan Kondisi Pasien Misalnya Stek Ini Cenderung Gangguannya Apakah Ada Udina Demikian Juga Karena Pada Kasus Covid Ini Sistem Respirasi Keseiman Sam Biasanya Kita Kita Pertimbangkan Untuk Memperbaiki Cairan Yang Bisa Memperbaiki Nanti Komposi Dalamnya Yang Bisa Memperbaiki Untuk Keseiman Sam Basak Jadi Banyak Faktor Dilihat Kondisi Pasien Kita Mengembalikan Lagi Supaya Kondisi Kondisi Homosiasis Bagaimana Kembali Lagi Melihat Keraian Apa Pasien Tersebut Mungkin Seperti Itu Mungkin Dr. Sis Bisa Menambahkan Dr. Sis Sini Tadi Ada Permintaan Tambahan Informasi Dari Bu Tari Silahkan Mungkin Baru Ngecek Urine Color Silahkan Bu Tari Diulangi Lagi Pertanyaan Pertanyaan Apakah Untuk Pasien COVID Itu Ada Komposisi Cairan Khusus Untuk Pengelolaannya Ini kan Tergantung Kondisi Pasien Tergantung Kondisi Pasien Keparahan Ketika Kondisi Ada Di Pasien Yang Tampak Mungkin Bisa Iya Betul Setuju Tergantung Derajat Keparahannya Kalau Sampai Dia Kritis Sampai Kata Kala Sepsis Bahkan Sepsis Itu Manajemennya Juga Berbeda Pemberian Cairannya Tapi Mungkin Kalau Cairan Itu Kita Nggak Cuma Melihat Nggak Cuma Melihat Komponen Airnya Atau Gangguan Elektrolit Juga Terjadi Maksudnya Pada Pasien-pasien Yang Apalagi Yang Kritis Yang 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 Jelas Itu Kita Kalau Pasien-pasien Yang Kritis Itu Diharapkan Tidak Sampai Jatuh Dalam Kondisi Over Hidrasi Terjadi Penemukan Cairan Yang Perlebihan Karena Kalau Penemukan Perlebihan Itu Jelek Kondisinya Ini Kalau Dalam Dalam Ilmu Critical Carry Itu Ada Prinsip Dry Is Petal Kering Itu Lebih Bagus Daripada Over Mungkin Mungkin Itu Baik Pak Sis Saya Mohon Izin Untuk Meneruskan Pertanyaan Yang Melalui Chat Apakah Kapasitas Paru Individu Berpengaruh Terhadap Berat Ringan Kejala Klinis Pasien Yang Kedua Adakah Upaya Harian Yang Bisa Dilakukan Untuk Mengelola Jumlah Reseptor Virus Di Hos Pada Covid-19 Ini Pertanyaan Dari Bu Widya Ini Ini Dari Widya Itu Pertama Kalau Kapasitas Paru Secara Langsung Terserang Belum Berang Baca Karena Memang Kan Sekarang Di Era Covid Ini Pemeriksaan Spirometri Juga Di Lockdown Jadi Tidak Boleh Sementara Tidak Boleh Dilaksanakan Karena Itu Termasuk Suatu Tindakan Yang Memicu Aerolosolisasi Itu Bisa Berbahaya Bagi Orang Di Lingkungan Sekitarnya Terutama Karena Alih Sehatan Namun Kalau Kita Lihat Kan Sebenarnya Kapasitas Paru Kan Ada Yang Mempengaruhi Yang Mempengaruhi Apa Tinggi Badan Usia Kemudian Apa Jenis Kelas Jenis Kelamin Itu Jadi Kalau Kita Lihat Dari Faktor Itu Belum Bisa Disimulkan Karena Memang Pertama Memang Yang Paling Komorbid Yang Paling Ini Resiko Kematian Ttinggi Itu Laki-laki Dibandingkan Perempuan Lebih Banyak Laki-laki Tapi Analisanya Itu Karena Memang Perempuan Punya Hormon Estrogen Yang Dia Ikut Membantu Melindungi Dari Anotensin Dua Kemudian Juga Tinggi Badan Tidak Belum Saya Belum Pernah Baca Laporan Tapi Kalau Berat Badan Yang Berlebi Atau Obesitas Mempengaruhi Tingkat Prognosis Keparahannya Kalau Yang Obesitas Itu Resikonya Lebih Tinggi Untuk Jatuh Dalam Kondisi Berat Belum Bisa Jawab Saya Baca Baca Lagi Kemudian Yang Kedua Ini Upaya Bisa Lakukan Untuk Menjaga Rehitor Hirus Jadi Memang Kalau Dulu Di Awal Pandemi Kemahaman Kita Itu Kan Kalau Semakin Banyak Resektor AC2 Orang Itu Nanti Akan Mudah Tertular Jadi Dulu Olahraga Bisa Meningkatkan AC2 Berarti Kalau Orang Olahraga Bisa Tertular Lebih Resikoter Lebih Sekarang Kemudian Bergeser Karena Kemahaman Aksis Antara AC1 AC2 Ini Lebih Kompleks Lebih Mencerahkan Kita Akhirnya Kemudian Ini Kesimpulan Saya Sendiri Jadi Oke Kemudian Seseorang Akan Terinfeksi Virus Akan Masuk Kedalam Tubuh Seorang Tapi Kalau Kemudian Kita Tetap Bisa Menjaga AC2 Tetap Cukup Sehingga Dia Bisa Mengimbangi AC1 Orang Itu Atau Oke lah Ada orang Yang terinfeksi AC2 Turun Tapi Kalau AC1 Bisa Dikontrol Dikontrol Kemudian Seimbang Kondisinya Itu Juga Akan Selamat Kalau Aktivitas Apa saja Ketua Artama Itu Olahraga Tadi Punya Efek Bagus Kemudian Mengontrol Gula Darah Orang-orang Yang Diabetes Itu Memang AC2 Turun Kalau Dikontrol Itu Bisa Lebih Bagus Saya Kira Kalau Untuk Daily Aktivitas Kita Tetap Olahraga Tadi Olahraganya Yang Kira-kira Yang Moderat Itu Punya Efek Bagus Untuk Kita Dan Ternyata Berapa 200-400 Menit Kalian Tidak Kita Olahraga Seminggu Tiga Kali Selama Satu Jam Sudah Tercapai Karena Kepulau Terang Seminggu Tiga Kali Alhamdulillah Terima Kasih Maturut Jadi Memang Bu Rahman Menjadi Prima Dona Jadi Tadi Mbak Rahman Sudah Menyampaikan Adanya G-SIP Rajin Olahraga Kok Malah Terserang Covid Kenapa Itu Saya Kira Bu Rahman Bisa Menjelaskan Tentang G-SIP Tadi Olahraga Berlebihan Itu Justru Akan Melumpuhkan Sistem Imunitas Kita Selanjutnya Bu Rahman Masih ada Pertanyaan Dari Untan Ini Untuk Bu Rahman Dari Mbak Rida Pertanyaannya Apakah Ada Anjuran Olahraga Khusus Untuk Orang Yang Memiliki Penyakit Komorbid Seperti Hipertensi Di Tengah Pandemi Silahkan Terima kasih Atas Pertanyaannya Untuk Olahraga Khusus Pada Orang Yang Mengalami Hipertensi Ini Pertama Yang 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 Masih Dini Maka Sebenarnya Jangan Yang 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 Khusus Melakukan Olahraga Dalam Dengan Tentang Yang Yang Tinggi Karena Khusus Olahraganya Sedang Dilakukan Tensi Ini Pasti Akan Lebih Imitat Karena Khusus Yang 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 Berhenti Sampaikan Ini Periksanya Khusus Alahraga Lahan dalam kondisi olahraga ini tetap pasti akan untuk olahraga pada yang kedua apakah ada kepentingan ini tergantung juga dari biasanya ada yang dipertensi dengan badan yang cukup besar ya, obetnya nah yang obet seperti ini 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 kalau saya hentak yang terlalu cukupnya maka sebaiknya olahraganya dikirim yang tidak terlalu besar apalagi terakhirnya yang terlalu besar dalam kondisi COVID-19 seperti ini dilakukan di luar cukup beresiko jadi kalau di dalam kita yang bisa pilih senam nah kita bisa cari di youtube banyak sekali senam-senam untuk mula kita bisa pilih sesuai dengan yang kita suka dan juga yang intensitasnya yang tidak terlalu besar jadi kita bisa tulis keyword beginner atau senam awal gitu nah itu nanti akan keluar sekali banyak sekali nah kemudian untuk olahraga beban karena tadi juga diambilkan kita juga menggunakan yang simpel-simpel misalnya botol visi air jadi yang yang kemudian ringan-ringan fleksibilitas juga jangan dilupakan jadi ketika stretching-stressing itu juga terlalu besar saya kira jawabannya sangat bagus dari Ibu Rahma hadirin peserta webinar yang dimuliakan Allah kalau kami boleh menambahkan ini nampaknya dokter C sedang merintis ya jadi sebetulnya olahraga itu tahapan yang paling awal itu mestinya dilakukan exercise stress test ya apalagi tadi dengan hipertensi tadi sehingga kita bisa memberikan dosis yang tepat ya exercise stress test itu caranya dengan menggunakan ergo cycle ergo cycle monark ini dari Sweden yang menemukan adalah pakar fisiologi olahraga namanya Perorlov Asran jadi dengan beban bertahap mulai dari ringan ya 25 watt itu kira-kira beban orang berjalan biasa itu kita monitor setiap menitnya itu heart rate-nya melalui EKG juga blood pressure-nya setiap 2 menit kemudian beban dinaikkan lagi nah dinaikkan beban 50 watt ya kemudian 2 menit dinaikkan lagi 75 watt jadi in the meantime during exercise-rexers itu kita amati terus tekan darahnya sehingga pada batas berapa yang kira-kira aman ya jadi inilah saya kira rintisan detersiswanto di rumah sakit akademik Gajah Mada ini perlu dukungan ini ya untuk keselamatan umat jadi olahraga itu tidak asal olahraga tetapi kita betul-betul merasakan safety apakah dengan beban sekian ini masih bisa ditolerir oleh tekanan darah kita ini ya dengan demikian maka olahraga itu betul-betul exercise is medicine jangan sampai dengan olahraga gowes saja kok serangan jantung main tani serangan jantung bahkan pingpong pun serangan jantung maka saya sangat setuju dengan Purahma jadi walaupun olahraganya itu olahraga apa itu tadi selain aerobik ya resistant tetapi kita harus ingat olahraga resistant itu adalah menjepit pembuluh darah dan bahkan olahraga yang bersihatan resisten angkat beban yang berat itu tekanan darah bisa mencapai 300 kalau dulu pakai tensi air raksa itu malah bisa jebol itu ya skalanya itu ya jadi sekali lagi saya sangat setuju dengan Purahma olahraga resistant boleh tetapi yang ringan-ringan dengan tadi botol diisi air tapi jangan air yang siap diminum Mbak Rahman nanti bebannya berkurang jadi sambil ngangkat diminum ngangkat diminum berkurang baik saya kira itu saja D. Rahman kami yang ditugasi sebagai moderator terima kasih atas partisipasi peserta yang luar biasa ini dari awal sampai akhir istiqomah dan saya perhatikan memang yang hadir pada pagi hari ini adalah penuntut ilmu sejati dan sama-sama menyadari bahwa sebagai tadi seperti mana dokter menyampaikan semakin kita belajar semakin kita tidak tahu sudah sudah tidak tahu untuk maka Tuhan memberikan soal coba saya beri soal covid ini kelabaan kabeh ini jadi inilah dalam dunia kehidupan kita ini kita senantiasa berdoa ya Allah tambahkan ilmu semoga kita dengan adanya acara webinar ini dan saya terima kasih kepada Bapak Kepala Departemen yang memfasilitasi semua ini sehingga kita secara teratur bisa menyelenggarakan webinar ini silakan dokter Ahmad waktu kami kembalikan ke dokter Ahmad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak Dr. Nelmi Sakin yang sudah memfasilitasi dalam diskusi bersama para nama dokter 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 kita sudah sampai ke penghujung acara terima kasih banyak atas partisipasi dari Bapak Ibu sekalian kita tutup webinar kita hari ini kita tutup bersama dengan berdoa semoga semua ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini bermanfaat berdoa sesuai agama dan kerjaan masing-masing dibersilah berdoa selesai terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu sudah di kebuniran CMI seri webinar fisiologi keempat sampai berjumpa lagi di acara-acara berikutnya Assalamualaikum berdoa selesai terima kasih banyak berdoa selesai berdoa selesai berdoa selesai terima kasih banyak sudah